Ya, tapi ketika Andik berwawancari media palisnya sudah nyaman juga, saya sempat melihat sudah nyaman, meskipun bahasanya masih agak bahasa Indonesia lebih kentara. Masih kapten ya Andik punya, saya dengar dia lagi pendidikan mayor. Gini dia, jajah menurut jaman, pelatih versi Bandung yang sukses mengantarkan Maung Bandung menjuarai pesta atau kasta sempat bulan ketiga Indonesia versi berlalu. Betul, prestasi yang memang sangat ditunggu oleh Boboto, ditunggu oleh sempat bulan dari Jawa Barat. Bandung berpesta, ketika semua tumpah ruasa juga waktu itu di Bandung dan merasakan bagaimana atmosfer yang dibangun oleh penonton di sana. Betul, ini adalah Mehmet. Mehmet Burakovic, musilah lengkapung namanya, karena kalau depannya saja Mehmet saja, nanti takutnya disangka orang Garut. Ya, betul, apalagi kalau misalnya mamat bisa jadi orang Garut juga. Mehmet Burakovic, kita lihat ini dia sesuatu pemain dari Selangor Repa, Malaysia. Benot, Fitra, dan kita lihat ini Adik Firmanza. Ya, saya lihat, Adik Firmanza turun posisi yang memang biasa dia tepati, karena dia juga bisa bermain melebar ke kanan, tapi dia lebih banyak bergerak untuk memiliki ruang yang cukup dalam di area tengah. Ya, kita, ya. Mbak Dwi Lawan juga, Bu. Dan kita cukup ancungi jempol juga di Jalan Karupadu ini, salah satu stadion yang cukup baik di Indonesia. Betul. Wahidannya bagus. Ya, kikopinya akan segera dimulai, tampaknya, dan pertandingan ini dipersembahkan oleh. Dan sudah akan bersiap-siap tentunya. Ini dia, 45 menit Bapak Pertama, wasmi topi, dia akan memilih pertandingan di tengah, ya, masih berhentinya, pentas sepak bola Indonesia. Bapak Pertama sekali dimulai, cukup mengobati kering dua. Betul. Akan tontonan sepak bola yang berkualitas, dan MNC kali ini, coba menjubuhkan pertandingan yang sangat berkelas. Ya, ini mungkin bisa disebut sebagai salah satu oase di sebuah burung, karena kita lama tidak memisikan pertandingan, dan kebetulan ini adalah pertandingan yang sangat berkualitas untuk level klub. Sebelumnya kita juga mengantikan timnas antara Ketutri, juga menghadapi timnas Malaysia dan Ketutri untuk persiapan SIGIP. Dan Indonesia menang dengan skor tikis 1-1, dan juga mengatakan merah. Karena SIGIP, bersif, milik ambil yang sama, sudah menunjukkan permainan indah. Meskipun ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil, tapi praktis ini adalah terangkat tim yang dimiliki oleh bersif Bandung. Betul. Itu pelangganan tadi. Tangan, lawan-lawan dengan tantang. Tangan, lawan-lawan dengan tantang. Ada strategi yang agak polis main, karena tidak menempatkan striker muni di depan. Di misi melalui, namanya, dia lebih banyak bermain melebar, karena ada peninaga yang sebagai target main. Ya. Ya, tadi bukan Vladimir, tapi tantang. Betul. Sudah sangat kuning. Betul. Belum satu menit. Belum satu menit. Dan keputusan yang sangat tepat untuk ke-Oki, warning yang awal. Dan ini sebuah bukti ketegasan. Kadang-kadang dua setiap yang dibutuhkan adalah ketegasan dan keperbandingan. Tidak terburi. Ya, Wakilional Kiberani menurutkan memang dianggap memang tantang bakun balpi. So, harap mendapatkan finalistri di Sentitawa. Dan ketegurin langsung ganjaran. Artinya, ya, sangat-sangat baik Epral. Kepemimpinannya, David Aryonok. Pengangkut air dari Mong Bandung Pardih tadi Abdul Rahman Coba melebar Beropaknya sekali tadi Timah Dewi Riawan Hampir gini untuk golanya Ariyono Tolu 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 Aten Captain Tantan Menggunakan Caki bagian luar Coba Dan kita lihat Ini keberanian dia mengontrol bola Lepas dan dia Mendrai bola dengan kepala Dan untuk pemakaman buat tekanan dengan Tapi Lepas Gak Ya Agak Berangkat 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 Baik Baik Berangkat Berangkat Memang Memang sangat Pulat dan Gigi sekali Tangan Berangkat Jumpe tadi tampaknya Menengah pelanggaran Amat Jumpe Atau Menengah bebas Untuk selanggor kali ini Masing-masing memang Menggunakan seragam Ataupun Kostum Kebesaran Baik itu Presi Bandung Atau Selangga Gimana wiljawan Yang sejauh ini juga memang Belum menemukan Helm pelindung Kepalanya Yang semenjak Mengalami sempat cedera Beropak Terlalu Ngeparin dalam Seperti Makan konatik Oh Selatih pelanggaran Apa kita dulu Tangan bebas Untuk Presi Bandung Ya Makan konatik Adalah salah satu Pemain yang tampil Sangat Konsisten Di musim lalu Dan juga Tentu saja musim ini Bahkan musim lalu Sampai disebut bahwa Makan konatik Adalah pemain yang Baik Jadi pemain terbaik Di daerah Karena Kontribusinya Tersebut Sangat luar biasa Ada yang mengatakan Bahwa dia adalah Yaya Tore Sama-sama dari Jadi Dan memberikan kontribusinya Sebut Bagus juga Belanggar yang Sangat Merbaik Pertanaga Oh Buku berani Tantan tadi Menghadapi Empat pemain Hati-hati Karena Pelaga ini Jadikan Jajah Merjaman Sebagai persiapan Jelak Tanggal 2 Yat-hati-hati Is Ketika tangkap mendapatkan bola, melakukan dribble, maka langsung ada lebih dari 2 pemain yang melihat pergerakan tangkap. Betul. Dangan dirasain kanannya. Angkat dulu, Separdi. Angkat, langkat dulu. Hampir saja tadi. Baik sekali, Pak Separdi. Diberikan di depan dari para pemain tadi. Kita lihat, ini adalah peluang yang sangat bagus sebenarnya. Ada yang kurang main di sana tadi. Ya, saya ini agak terlambat, Abdul Rahman. Dan kemudian, Tantan juga tidak dalam bus yang baik untuk pelakutan leading. Padahal ini bulan sudah sangat bagus. Tentangan bebas dari seorang Separdi. Ya, upanan yang cukup baik. Terarah di antara tadi. Coba ke belakang. Kuasai. Abdul Rahman tadi. Oh. Makan. Nanti. Cukup baik pemain yang sempat ramai diperuntangkan. Menjadi albutan untuk club-club di Indonesia. Oh, tanggung tadi. Pemain yang sempat ramai diperuntangkan. Pemain yang sempat ramai diperuntangkan. Bukan terapuskan. Bukan terapuskan. Bukan terapuskan. Ante yang pesan tadi telat. Satu-dua langkah tetapaknya. Selangor. Ringkat pemain tadi. Dalam kota final. Abu Hadi. Balik Fitri Sawan. Satu-kota pesan. Baik sekali. Hati-hati. Dalam kota final. Baik sekali. Pemainan. Satu-dua. Pardidadi. Ariono. Cukup tenang. Akan konat 412 dengan Ayo no Akan tadi tampaknya Ini panjang pada sepadi yang kosong disana Ini dua Oh Ya sebuah pertandingan yang sangat menarik Intensinya langsung berlangsung Sangat tinggi Tekanan dilakukan oleh kedua kubu bersif Bandung Berikan perlawanan atas reaksi presif Yang dilakukan oleh selangor MA Jadi kita lihat bagaimana kemudian Selalu berusaha manfaatkan serangan balik Yang mereka miliki Umpan Baik sekali tadi Kembali peluang Dua kali sudah Dalam 6 menit awal Bawa pertama ini terjadi skriming Berjalanan 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 tadi Tama waspokin Melihat Yang dilakukan oleh Gatuh sonya Harionong Ya tanpa kompromi Sangat memberang Agi fisik Adalah Harionong Sepatnya beberapa waktu Lalu mengalami cedera Dan dia adalah salah satu Pemain yang sangat loyal Bersama dengan persif Bandung Ketika beberapa waktu Belum diuskan pergi Dan ketika bertahdi persif Ini adalah gelombang Pemain persif ketika dilatih oleh Kaya Harlon Jadi sedikit eksolisi Betul Irman Nettina Main yang sangat Kayak pengalaman Tony Sucito Coba bermain Terimu-terimu Terimu Terimu Jual posisi Jual ini Bandung lebih Megang tadi Bangar menantai baik sekali Ada sebargi disana tadi Coba membuka Perluan Hari ya Rokok melebar Pada Asep Offside Cukup Ya aku baik Cukup Dan rosyik jauh ini Ya ada Kita lihat Ya betul Asep dalam posisi Offside Pemain yang musim ini Dan bisa melalukan berusaha Dan bisa diangkat menjadi Kapten tinggi disini Di ajangnya Jadi dia mencetakkan Tiga gol Dan ketika dia mencetak gol Memang persibat Melalukan melalukan Angka yang disimplikan Di ajang Hercet Dan melalukan Dia juga Tenggir Sangat kesabar Angka yang disimplikan Di awal-awal datang Persibat harus lebih banyak Untuk memulai Dari pembicaraan Tentu lama-lama Dari percayaan Di penghadiran Irman Ujina Jajak Tentu berbeda Bagaimana Asep Ini tidak cukup Kemudian mencetak Angka yang disimplikan Angka yang disimplikan Angka yang disimplikan Dia sempat mengatakan Ketika melawan Tim Malaysia Dia tidak bisa terlembang Karena dimensikan oleh Dua sampai tiga pemain Ini bisa menjadi Salah satu referensi Bagaimana kualitas Angka yang disimplikan Malaysia Super League Sulit juga Untuk masuk ke Ini percayaan Persibandu Dan sekarang dibawa Pemeni yang melawan selama ini Tadi dikasih Dikasih oleh Dikasih Jajak Dikasih sebagai Persibat Pemeni yang menghadapi Kiki Di masa longkong Di tanggal 27 Nabi Sudah diharap Ketika Baik Persibandu Atau ada Persibura Jaya Bagaimana Bagaimana Bisa Lebih melaraskan Bagaimana Bisa dikawasan Lalu Persibura Jaya Bagaimana Sudah membuka pintu Pertanya sampai Ke semifinal Sebelum Kemudian Dicalahkan oleh Al-Persiasa Memang Kekalan itu Dengan suar sangat telat Dan membuat Mimpi persiburan Sampai ke final Terdiri di Semifinal Dan Persibandu Ketika menghadapi KJFC Satu-Satunya punya peluang Untuk Kemudian mereka Lolos ke Pasal berikutnya Membuka harapan Sejauh Mereka Kemudian Tetap bisa terus Berkembang Bisa Menyiasati Kondisi Karena mereka Tidak tampil Dalam sebuah Kompetisi Mereka Hari-harinya Di antara Menunggu jadwal Di ASN MCK Mereka lakukan Dengan latihan Kemudian dicoba Dengan tim-tim lokal Tapi saya sangat setuju Dengan statement Yang dikatakan Oleh Manager dari Persibandu Tadi Pak Umu Mengatakan bahwa Tugas pemain adalah Bermain Tugas mereka adalah Fokus ke lapangan Tidak usah Kemudian memikirkan Yang macam-macam Di luar lapangan Karena itu memang tugas Penting para pemain Mereka bertarung Di lapangan Mereka membela Klub yang mereka Mereka bela Kemudian Ini juga menjadi Salah satu Bukti Bahwa kualitas Sepak bola Indonesia Mungkin bisa dikatakan Sangat kompetitif Untuk level di Asia Tenggara Atau kemudian Menanggung Seperti wakil hombok Gagal tadi Lumpan dari Kapten Persibandu Langor Lagu tekanan Dapat Tracing juga Baik sekali Oh Gagal tadi Tantan Tampaknya Dia permainan Satu dua Tidak Riono Hati-hati Firman Dutina Tadi Andik Cukup mendapat Apresiasi dari Para Boboto Dan para penonton Tentunya Kalau dibanding Kemarin Tentunya Waktu tim Malaysia 23 Betul Menghadapi Malaysia 23 Juga di tempat yang sama Tanpa Ada penonton Kali ini Cukup banyak Para Boboto Yang juga Datang ke Stadion Tentunya Membuat Tambah semangat Pertandingan Pada kali ini Ya terakhir kali Persib tampil Di depan Boboto Adalah Ketika pertandingan Melawan Ayoga di Indonesia Saat itu Tanggal 13 Mei Dan Skor Berakhir Dengan Mimbang 33 Sesuatu yang Luar biasa Ketika Persibahnya Sudah Unggul 32 Di menit 90 Dari titik putih Kemudian Disamakan Di menit Dari titik putih Satu peluang tadi Kecerobohan tadi Tampaknya Bumpa dan diberikan oleh Abdurrahman tadi Tampaknya 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 Haryono dan Kurang sigap dalam Mengantisipasi Lawat yang datang Karena memang sedang Menempel ketat Haryono Tampaknya Sepak Pujuk pertama Tampaknya Tampaknya Selangor Akan diambil Abdur Hadi Satu peluang Untuk Selangor Malaysia Baitu Hati-hati Oh Masih ada Makan Salah satu pembedaan Dalam pemain Yang punya visi bagus Adalah ketika Apakah dia bisa Manfaatkan momentum Cepat yang dia miliki Dan kali ini Tantan agak sedikit Terlambat dalam Memanfaatkan peluang Yang dia miliki Momentumnya Agak terlambat Meskipun juga Saya gak mempertanyakan Paseng yang dilakukan oleh Konate Makan Agak terkiri Sebenarnya Dalam posisi yang Sepertinya Tampaknya Tampaknya Dalam posisi Setiap Setiap Berlari Ke arah Dari sisi kaki Lebih siap Untuk menerima Upat Dari Konate Dari sisi kaki Ketika silahkan momentum Seper sekian Ketik saja Maka sudah lain Ceritanya Sekarang kali ini Hati-hati Selangor Ada Andik Rasi kali tadi Andik Masih menyamping Kendangan dari Andik Ketika dia juga mencoba Melakukan dengan peras Dari luar kotak Ketika dia juga mencoba Melakukan dengan peras Dari luar kotak Penalti Ahmad Ciprianto Yang kali ini berduet Dengan Abdul Rahman Dengan tidak dimainkannya Vladimir Gujovic Firman Ketina Semainnya Seperti Kadang-kadang Kalau diakhir Karirnya Menang usia juga Tapi Tetap menampilkan Penampilan yang sangat Sempurna Masih cukup konsisten Masih menjadi pilihan Utama Dari Jatang Nur Jaman Di Persibandu Karena skill yang dimiliki Firman agak jarang Dibatang oleh pemantaman Indonesia Indonesia sangat jarang Memiliki gelanang-gelanang kreatif Kalau gelanang pekerja mungkin banyak Tapi kemudian gelanang kreatif Yang punya visi Bisa mengalirkan bola Punya energi Saya pikir masih sangat jarang Bali Oh sayang Lepan Firman Maksudnya pada Rinduan tadi Luar Hanya Silakan letaran Dalam Cukup penuh kita lihat Di salah satu sudut Betul Tajuan Jalan Keerbat Oleh Boboto tentunya Ini adalah Persibandu Bukan hanya Penguasa Jawa Barat Tapi juga penguasa Indonesia Musim lalu referensinya Tentu Betul Benar-benar terasa Keseluruh Penjuru Indonesia Saya pikir Bukan hanya di Bandung Bukan hanya di Jayapura Semua menikmati pertandingan Yang sangat-sangat berkelas Dan ini bang Buat yang terbaik Betul Berlanggari final Ya Persibandu adalah penguasa Untuk setiap kompetisi Indonesia Kompetisi serting Indonesia Menjadi ISL Mereka selalu menjadi juara Presasi terbuka Menjadi runner-up Termasuk musim lalu Tapi selebihnya Mereka selalu menjadi juara Suparti tadi Angkat Satu luar Mampu Dibaca tadi Oleh penjaga gawang dari Selangor Luar dari sarangnya tadi Sani Ahmad Penjaga gawang Sebenarnya Sering bukan menjadi Pilihan utama Karena ada nama Samin Yang lebih sering menjadi Pilihan utama Samin Utman Kebali Selangor Masih Timbang kosong-kosong Masih tempo yang Ya bisa dikatakan Sedang-sedang saja Penyari pelanggaran Tampaknya tadi Terhadap salah seorang yang Kita lihat dalam Tayangan Yang kita lihat di sini Atep Atep tadi Pada Tamil Arasu Sepertinya Ada sebuah incakan Yang dilakukan oleh Atep Pada Tamil Arasu Nomor 9 Yang lambat tadi Dalam perbutuhan bola Atep Tidak baik kembali Tidak baik kembali tadi Pendek sekali tadi Sampir saja Terjadi Salah Langur Tadi Hariono Telat Hariono tadi Tentangannya Mampu di blok Bali Ada todis Sicipta di sana Langor Langur Tekanan Spekulasi tadi Tampaknya Seperti Bumak Ruka tangan Tadi bahwa Landang Atau pemain Pemain tengah Dari Langur ini memang Rajin atau Sering sekali Melakukan tendangan Tendangan Jangan jauhnya Guru Semi Tadi tampaknya Ini yang harus Diwaspadi Artinya tidak boleh Para pemain Abersi Bandung Pertama lini tengah Memberikan Ruang yang terbuka Untuk lini tengah Selangor melakukan Snapshot dari luar kota Kepinaldi Atau kemudian Hariono Saya pikir menjadi Memiliki tugas yang berat Untuk mengantisipasi Pergerakan Atau kemudian Kemungkinan Para pemain Dari Selangor Melakukan tendangan Dari luar kota Kepinaldi Ateb Satu ruang Ateb Ah Umpan Yang maksudnya Tadi pada Emery Duan Tampaknya tadi Mampu diantisipasi Oleh pemain Belakang dari Selangor Tanggung Umpan dari Kapten Bandung ini Sepak pojok Satu ruang Firman Utina Nampaknya Spesialisasi Tenangan bebas Sepak pojok Satu ruang Tadi bagi Bandung Gagal Terlalu rendah Tadi umpannya Tony Ciciptok Umpas Satu ruang Tadi maksudnya Ahmad Zufriantok Oh Agak jahil Tadi Tangan Penyandru Iya Pemangas Dari Selangor Tidak sengaja Tampaknya juga Tidak sengaja Apakah tackle ini Atau Iya Ini saya pikir Oh Iya Sebenarnya masih bisa diperdebatkan Jadi itu Saya sempat melihat terlebih dahulu Dan Kemudian tangannya menahan Nah ya Mungkin itu adalah keputusan dari Oki Karena Oki dalam bus yang sangat dekat Dalam Di Kejadian Tangan Bebas Satu ruang Kita kasih Semoga Ya Memasukkan gol Anek dan firma Iya Apa-apa dilakukan oleh Hamzani Ahmad Kibar dari Selangor Satu, dua, tiga, empat, lima Iya Pagar Dibuat oleh Pemangas Selangor Dukeranto Apa yang terjadi Ya Kita melihat bahwa tangkapan Tidak ideal Kemudian bola sempat Mengenai mistar Dan kita tidak tahu Apakah bola Kelewati garis Atau belum Tapi ini spesialisasi Dan kita lihat disini Kita lihat disini Iya Belum Belum Dan memang dia Bola-bola mengarah keluar Hampir Saya tadi Memang spesialis jendangan Ya Ahmad Kibaranto Betul Memain belakang Tapi punya akurasi jendangan cukup bagus Betul Ini mengganggu Agak sedikit mengganggu Spesialisasi dari Firman Utina Dan Deni Kusenar Juga kadang atap juga Tapi yang menarik Di Liga Malaysia Dalam dua musim terakhir Sudah mulai menggunakan Goldline teknologi Ya Untuk beberapa pertandingan Yang dianggap sangat penting Betul Artinya mereka sudah mulai Mengadopsi Sebuah teknologi Yang bahkan Untuk beberapa negara Eropa dianggap sebagai Teknologi yang agak mahal Itu Tapi kemudian memutuskan Tetap mulai mencoba Goldline teknologi Sejak di dua musim terakhir Dan sejauh ini Meskipun kita tahu Di Liga Malaysia Sempat ada insiden rusuh juga Sporter Tapi bahwa Apa Penyelenggara kompetisi Mulai mengadopsi Menggunakan Goldline teknologi Sesuatu yang memang Patut diapresiasi Meskipun hanya untuk Berapa pertandingan Sementara di ESL musim ini Sempat menggunakan Penyemprot untuk lapangan Penyemprot untuk Membatas Di tendangan bebas Dan saya pikir Ini juga bagian dari Sebuah rencana Untuk perbaikan Itu Peningkatan Ya berhimpunitas Dan Meminimalisir Kejadiannya mungkin Hal-hal yang Tersebut kontroversial Betul Satu peluang tadi Dari Selangor Ini di luar itu Memang Ya kita lihat Bagaimana Terbaik Baik Tantakan Satu Masih Tidak mencari teman Gagal Saya tadi Ada Ridwan Saya tadi Hampir saja Ridwan Bertubi-tubi Tepatnya Haji Muhammad Ridwan Bandung Melakukan geberangan tadi Andi Sangat mesin Sangat cepat Andi Hati-hati Satu peluang Berbaik sekali Kita lihat tadi Tantan yang melakukan Diving Oh betul Tantan melakukan Hal serupa Dan Apakah juga Tadi Tantan masih Di Belum satu menit Ini adalah Tamsila Rasu Kita akan melihat Apakah ini ada dorongan Ya Saya pikir mengambil Momentum Dan Tamsila Rasu Tamsila Rasu mengambil Mencoba untuk Manfaatkan momentum Yang dimiliki Tapi kita lihat Awalnya Skema serangan yang dibangun Hanya membutuhkan Seorang Andi Untuk kemudian Mengalirkan bola Ke area kortak Penalti dari Persib Bandung Andi berlari Andi melewati Hari Ono Andi kemudian Melewati dua Dua pemain tengah Dari lini tengah Persib Bandung Dan kemudian Sempat mengirimkan Umpan Kepada Tamsil Dan cukup berbahaya Tegaran yang diberikan Andi Lebih efektif Gagal juga tadi peluang Firman tadi Berikan pada Tantan Ah Gagal tadi Maksudnya Umpan pendek Sipardi Ah Kembali Gagal Firman yang harus Turun jauh ke belakang Satu Buang Ah Beruntung Itu kita di Atem Tangan ke Ya Akhirnya Setelah beberapa kali Memberikan umpan Kepada rekan-rekanya Dan belum bisa Dimanfaatkan Atem kali ini Mencoba peruntungan Post time pertama gagal Tapi masih siap Dan kemudian Dengan kaki kirinya Buah tenangannya Sangat baik Atem Reflex bagus Apa yang dilakukan Oleh seorang Atem di pertanian kali ini Bekerja keras Pemimpin Dan tentu Bagaimana dia Berkali-kali Merepotkan pertahanan Dari selangor FA Masih belum Merubah Setunjukan Masih Bapak Kosong-Kosong Dan Ini juga bisa Jadi acuat Buat coach Jajang Untuk melihat Bagaimana Ketahanan Atau stamina Betul Masukkan Ma'am Bantu gini Ya Karena bagaimanapun Kalau kemudian Tidak tampil di kompetisi Persoalan stamina Bisa menjadi salah satu Pendala Di luar sini juga Touchnya juga akan Menjadi sedikit berbeda Terus Kemampuan pemain Untuk menghadapi situasi Situasi-situasi Dalam sebuah pertandingan Yang kompetisif Itu akan Agak sedikit berbeda Meskipun mereka Menjalani Latihan Ruti Kemudian menjalani Ujujoba Tapi tentu Kondisinya berbeda Untuk sebuah Dalam kompetisi Yang sesuai Dan itu sangat dibutuhkan Kenapa Pelatih Biasanya pelatih-pelatih Timnas Merasa membutuhkan Sebuah kompetisi Sebelum jam Terjual tim Tentang bebas Selangor Satu peluang Hati-hati Made Made Hati-hati tadi Masih mampu Dibaca tadi Tidak cukup Leluasa juga Pemain selangor Untuk melepas Penumpahan tadi Makan ponate Ah Lepas Hati-hati Satu keuntungan tadi Dibuka selangor Lepas Makan ponate Baik sekali Gitaran sebelah kanan Dorongan Cepung baik sekali Kepada Ah Atef 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 Gagal lagi ibu Iya Iya 90% Dan sekarang Terangkan balik Andi Masih cipung besit Andi Kita lihat Mengosong bolanya Masih berduang tadi Dengan Tantan Tantapnya Kemparan dalam Andi Muncul dan yang kedua Hati-hati Atef Tadi Ya Agak-agak Menyenangkan Tantapnya Ada yang muncul Yang kedua Dalam otak Tantan Atef Sudah Iya Mungkin dua Menyenangkan Buang mas Tadi Betul Tapi saya pikir Yang peluang terbaik Yang benar-benar Adalah Ketika mendapatkan Empat dari Sepat Dalam pos yang Sangat enak Mungkin karena Terlalu enaknya Atef Pengen membuat Mencetakul Dengan enak juga Tapi itu Kemudian Justru yang Membuang peluang Saya pak boleh Memang berbicara Momentum Saya pak boleh Memang berbicara Soal keputusan Bahkan seorang Alec Ferguson Mengatakan Striker yang bagus Atau tidak Beda Beda Keputusan yang diambil Ketika berada Di area kotak final Bagus Makan Makan Pasti Melayang tinggi Tadi Main yang Cukup bersinar Di musim Kompetisial Dan menantakan Persib menjadi juara Ya Kita lihat disini Kengototan Kedulian Tapi memang Tendangannya Yang tidak terlalu Bagus Tandangannya Juga tidak terlalu Baik Tapi bisa jadi Juga di Karena dia melihat Posisi dari Yang tadi Yang agak sedikit Maju ke depan Yang memutuskan Untuk langsung Melakukan sebuah Terdangan Betul Walaupun Dari cepat dijaga oleh Caklan Alias Pemain nomor Empat Bek Tangguh dari Selangor Hanya hasilkan Tendangan bawah Bagi Selangor Belum Berubah Yang memang Sesuai dengan Prediksi Kita ada Dari awal Bahwa Tensinya berbeda Gensinya berbeda Dan itu sangat terlihat Dari apa yang dilakukan Sampai menjel 28 Dari dulu pun Kalau sudah Urusan bola Indonesia-Malaysia Betul Sedikit menguras Tensi tentunya Dan sebenarnya Kalau bicara Di Level Klub Kita mungkin Boleh agak Menepunggada Atau Sampai Bola Indonesia Boleh menepunggada Karena dalam beberapa Kesempatan Klub-klub Indonesia Bisa meraih Kemenangan Saat berusia coba Atau sebenarnya Bertemu dengan tim Dari Malaysia Memang Persibandung Pernah kalah Dari Selangor SP Tapi setelah itu Persib dalam 2 pertandingan Yang sebelumnya Mereka juga Dia juga Mencetak Pemenangan Hanya memang Kalau bicara Di level Simnas Malaysia ini agak unik Jadi ini adalah Tuang Atau Atau Baik Jari Atau 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 Menebus Skin Blastannya Sisi dari posisi Yang Kalau saya Pribadi Tidak betul Jadi Ini 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 posisi yang jauh lebih sulit Dan dia menunjukkan Menunjukkan kerja kerasnya Dan kemudian Sucuk-sucur Sebelumnya dia mencium Ves dari Persibandung Tapi ini adalah Kualitas dari seorang Atau Mencetak Yang mendengar kritik kita Buat Atau Kalau menggolingnya Mudah-mudah Gak main Gak enak Gak enak Harus yang sulit Harus yang sulit Membuat kecipa Betul Kita melihat Dalam tayang ulangnya Atau Tadi sempat Satu atau dua kali Agak Menyenyakan Peluang emas tadi Kali ini Kampeneri Persibandung Kita lihat Dari tusukan berawal Dari tusukan dari Sudut yang Cukup sempit Sudut sempit Posisi sulit Dia mendapatkan pengawalan Tapi masih melakukan Tendangan dengan Dengan sangat akurat Dan Mengarah ke dalam Gawang Betul Sebagai salah satu bukti Kualitas dari seorang Atau Wajar Kalau kemudian dia Mendapatkan Kepercayaan sebagai Kapten tim Di luar senioritas Yang dimiliki Satu peluang Hati-hati Satu peluang Masih ada Berhormat tadi Buang kenangan Hamil Rasul Yang agak menguntungkan Untuk Persib adalah Selangor Tidak tampil Dengan kekuatan terbaiknya Ini salah satu alasan Kenapa Guntari ini depan Dari selangor Agak sedikit Tumpul Sampai mereka 30 Karena Top 4 mereka Artik Tidak tampil Dalam pertandingan kali ini Kemudian Gelir Medifolol itu Tidak tampil Di uji coba Ini juga mungkin Agak sedih Pernyaruh Dari sisi artisitas Yang biasanya Mereka tunjukkan Satu peluang Hati-hati Baik sekali Made Giri Awas Tindulan kepala yang Sangat-sangat Tepat dilakukan oleh Hamil Arhasui Dan kemudian Penyelamatan yang Luar biasa Reflex yang Sangat baik Kita lihat Terbang Terbang Hati-hati-hati Hati-hati Hati-hati Kualitas penjaga nasional Sangat-sangat baik Betul Made Yang terbang Dan pengalaman Juga bicara Sini Bu Ya Meseum lalu Dia menunjukkan Bagaimana kualitas Seorang Seseorang Made Dan ini Proses Sulit Dulu Eksantik Dari Seorang Ateb Dan ternyata Bloking yang Terlambat Tadi yang dilakukan oleh Sajlan Alias Dan Ateb sempat Melakukan tembakan Sangat sempit Sangat sempit Dan memang Tidak menduga Bahkan Sejaga tawang Tadi Hamsah Ini bergerak Kekiri Padahal Bola Ke kanan Kedalam Ya Satu Kana kali ini Hati-hati Hati-hati Bola Kali deflected Iya Bu Kenapa Anik Bu Betul Betul Anik Berman Saat Tidak perlu Masuk ke darah Kotak penalti Dia mendapatkan Ruang Mendapatkan Judulnya Menurut dia ideal Membuat bola Dari pinggir Kedalam Kemudian Melakukan Shooting Dari luar kotak Penalti Dan deflected Posisi Mada Memang sudah Sedikit maju Kedepat Iya Tanpa Selebrasi Andik Kita lihat Berbos Ini keberuntungan Kita lihat Kali ini Mada Harus Menyerah Karena Ya Tampang Antul Lebih dahulu Betul Betul Dan Pemboyongan Hariono Yang harusnya Berada Dalam posisi Melakukan Cover Seperti Yang Tapi Kita Tidak Melihat Posisi Haryono Untuk Mencoba Bisa Membantu Recovery Pertahanan Dari Berbos Baik Kali Atef Atef Ya Atef Atef Masih Terpeluang Oh Langsung Seolah Dibayar Tuntas Betul Selangor Pendidikan Kembali Ibak Satu Satu Atef Kapten Mencetakul Untuk Kursi Bandung Andik Kapten Mencetakul Untuk Selangor Kapten Melawan Kapten Betul Karena Memang Di bola Jauh ini Belum Ada Kolong Hahahaha Jauh ini Pasti Kapten Hati 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 Berguel Dengan Andik Tapaknya Hati Ritwan Mohamad Ritwan Sempat Melalu Melewatkan Beberapa Pertandingan Dalam Final Karena Harus Menemukan Ibadah Hati Sempat Masalah Dengan Kibera Juga Tapi Sudah Terlihat Mulai Kembali Dalam Performa Terbaik Ritwan Kemudian Sepertinya Adalah Lini Atau Sisi Kanan Yang Cukup Berbahaya Salah Satu Sisi Kanan Yang Terbaik Di Kompetisi Indonesia Super League Dengan Kekepatan Supardi Kekepatan Dari Seorang Ritwan Sangat Merepotkan Siapapun Lawan Yang Dihadapi Dua Dua Dari Sebelakangan Tersebut Yang Seolah Memang Sudah Sangat Terjalin Ketis 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 Memang Mereka Tinggal Satu Samar Kabarnya Memang Ada Beberapa Pelatih Yang Dalam Sebuah Klub Memutuskan Menempatkan Pemain Yang Untuk Diharapkan Bisa Dengan Mereka Tinggal Dalam Satu Yang Sama Dari Bisa Bagal Tadi Cahlan Alias Tadi Kanan Kali Ini Baik Sekali Firman Mumpan Satu Duanya Di Depan Ya Dibuang Saya Tadi Tidak Moga Risiko Balisan Pertahanan Dari Langor Tadi Makan Konati Firman Firman begitu tadi Masih Firman 1-2 tadi Makan konate Umpan panjang makan konate Padari 2 tadi maksudnya Supardi Ya Sektor kanan yang memang sudah Pas Kalau pengertian tadi maksudnya Aryono Umpan lambung Aryono tadi Firman Firman Gagal tadi Tentur Supardi Pusaha yang luar biasa yang ditutupkan oleh Para pemain persiap Bandung Mereka mengurung pertahanan Selangor FF Semua cara mereka lakukan Memang sudah ini masih belum membuahkan hasil Karena fokus konsentrasi Yang dimiliki oleh komendari Selangor Justru mulai membaik Setelah mereka sempat kebobolan Lewat gul aset Cukup ramai tentunya Saya sayur-sayur menengahkan Pengertian dari Boboto Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kekolong tekanan Cukup bermain ya Ya bermain dengan sabar Abang selamat Tony Sicipto Yang juga Menjalin ke misteri dengan Ateb Sebelah kiri Ah gagal tadi Masih ada Satu buah Maksudnya tadi Lepas terombosan Ridwan Neandro tadi tampaknya Tekanan Dari Selangor Andik Yang menjadi kapten dalam laga ini Untuk Selangor Oh batu Sangat baik sekali Oh Hampir ada salah penyertian Tampaknya tadi Baiknya tadi Satu buah Tidak ada penjagaan disana tadi Abdurrahman tadi Abdurrahman tadi Ya beruntung disini tadi sempat ada miskomplikasi Antara dua pemain Selangor Yang berada di kotak penalti Dan ini agak menguntungkan sehingga mereka kehilangan momentum juga Masih ada Abdurrahman disana tadi Anda melihat Bu Maruf bahwa Aksennya tujuh bisa dikatakan enam sampai tujuh pemain utama dari Selangor Karena memang dipanggil untuk pemperkuat timnas Malaysia Untuk ada pengaruhnya untuk laga ini Sebenarnya kalau melihat intensitas Belum terlalu terlihat Tapi dari si protokas mungkin agak berpengaruh Karena bagaimanapun Ada Afik Yang menjadi top core Dengan mencetak tanggul Kemudian ada juga Sebenarnya satu pemain asing dari Brazil Bu Elir Medefaulo Locrecio Yang juga tidak tampil dalam pertanian kali ini Dia mencetak tiga gol Ditambah juga pemain nomor punggung Sekuluh Nasmi Faiz Yang sekarang berkuat timnas Antara sudah diterim Malaysia Yang kebetulan juga di Selangor Saya pikir juga agak sedikit menurunkan Mungkin kita belum melihat sepenuhnya Karena komparasi jelas tidak bisa Untuk Apple Bahwa kalau kemudian mereka tampil Pemain-pemain yang absen ini tampil Justru Selangor lebih tampil mengigit Atau sebaliknya Kedilan pemain-pemain yang biasanya dibangguh cadangan Kemudian diberikan kesempatan Justru kadang memberikan energi Menghadirkan energi tersendiri Menghadirkan sebuah semangat tersendiri Dalam pertandingan Dan kadang memberikan imbas yang positif Untuk tim yang menurunkan komain pengganti Dan bisa jadi Selangor tampil dengan agresivitas Tampil dengan ngeyel, ngotot Kemudian berani melakukan duel keras Jadi karena faktor mereka adalah pemain-pemain Biasanya tidak tampil di kompetisi secara reguler Ini juga dalam rangka untuk kemudian menarik perhatian Pelatih dari Mehmet Boro COVID Agar pemain-pemain ini Lebih diberikan porsi Pemain seperti Tamil Arasu Mungkin berharap bisa mendapatkan porsi yang lebih Kemudian Abdul Hadi Yahya Yang di kompetisi domestik baru mencetak satu gol Tentu ingin mencuri perhatian Tentu ingin lebih mendapatkan perhatian Lebih sehingga mereka tampil dengan energi yang biasanya Mungkin tidak diturunkan Tidak ditentukan oleh pemain inti dalam sebuah laga uji coba Terlalu cepat ya Terlalu deras Kumpan tadi kepada Tony Cipto Maksudnya Ariyono Dan di bangku cadangan juga Masih Bandung Masih ada agung pribadi Bias Angga Taufik Juga mungkin Deddy Krusnanda Dan lain sebagainya Memang kebutuhan tim Oh Salah pesan itu keluar Tantan tampaknya Umpat Gagal tadi Belum ada perjantian pemain Di kedua tim Kalian tekanan Selangor Cepat sekali Dua tiga orang pemain tampaknya Ada Ariyono Baik sekali Rapat disana Ada Firman Tidak Tidak ya Firman Tampak tadi harus Dutmek Atau ya Andik sekilas Tampaknya harus Ngolongin Firman Ya ini kita lihat Kembali Andik Mencoba melakukan shooting Meskipun dia juga sempat Meminta maaf Karena Mungkin si Tamsi Lebih dalam usia yang ideal Ruangnya lebih terbuka Dibandingkan keputusan Yang melakukan shooting Langsung mungkin Kalau diberikan kepada Tamsi Lebih-lebih Bermanfaat Andik coba Untuk lakukan Sampak mojok Baik sekali Andik tadi Ada gangguan Tampaknya Terhadap Imade Wirawan dari Ya bagus Penampilan Imade Positinya juga sangat baik Termasuk tadi Melakukan penyelamatan Dari Tendangan dari luar Kota Penalti Tendangan kejut Semua dia kebubola Untuk pemain yang Sempat mengalami Jendera kepala Kemudian sempat Pingsan juga Dan masih mencari helm Tapi tidak Mendapatkannya Tapi sejauh ini Tampil dengan Penuh Konfidensi Tidak takut untuk Duel Tidak takut untuk Menjatuhkan badan Saya pikir Masih layak Dan Made disebut Sebagai penjaga gawang Yang terbaik Di Indonesia Meskipun Untuk di timnas Dia masih bersaing Dengan Kurnia Mega Penjaga gawang muda Yang berkuat Arema Kronus Tapi melihat Bagaimana Performa Persib Yang dijaga Oleh Made Saya pikir Akan mulai ada penilaian lain Soalnya penjaga gawang terbaik Untuk timnas Indonesia Itu satu menit Waktu tambahan Empat puluh Ini ternyata Bunga 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 Jadi kedua tim Tidak usah Apa ya Nahan Atau Mirip-mirip Dan agar lagi Tidak perlu Menyemat energi Karena Selangor Memang Bukan hanya Menghadapi Persib Mereka menjalani Turb di Indonesia Kabarnya Mereka akan menghadapi PSPC juga Ciamis juga Yang Stadionnya juga Cukup bagus Dan Mereka pernah menggelar Coba juga Menghadapi Persib Bandung Dan Menang Persib Surabaya juga Dan ketika itu Bucat turun Tapi stadion masih Cukup lancar Untuk digunakan Mengelar pertandingan Jadi Dari nasi Cukup baik Cukup baik Cukup baik Saya lupa Tadi Terluka Bapak pertama Pembalingan antara Persib Bandung Melawan Selangor Yang waktu Dari Malaysia Pendudukan Sementara Masih Imbang 1-1 Dan ini Waktif Yang masih Oki Dari putra Tadi